Hai sahabat youtube, kali ini saya akan mengulas bagaimana sambung pucuk atau top working bisa berhasil 100% Langkah pertama adalah pemilihan entres Entres sangat menentukan, waktu memilih entres atau batang atas ini yang benar-benar sudah siap terutama sudah kelihatan ini, stomatanya atau mata tunasnya Nah seperti ini Langkah kedua adalah batang bawah pilih yang sehat Ya ditandai biasanya kalau waktu menyayat kulitnya itu sangat mudah Langkah ketiga, penyayatan harus yang benar Ya sampai batas antara kulit dan kayu itu biasanya dilapisi oleh kambium yang biasanya kelihatan seperti lendir Ini akan menentukan kalau itunya kambiumnya banyak, ini banyak berhasilnya Yang keempat, cara mengikatnya Ya Cara mengikat yang baik dimulai dari bawah Terus ke atas seperti waktu kita menata genting Ya Jadi ini harus ada tekanan tertentu, jangan terlalu keras juga karena kalau terlalu keras biasanya akan lecet dan plastiknya akan lepas atau patah Maka kita hati-hati Langkah kelima yaitu penutupan dengan plastik yang bersih dan transparan ya karena diharapkan sinar itu sendiri bisa masuk ke daun tapi suhu panas dari luar itu terhalangi karena menjaga kelembapan biar tetap basah Yang keenam, ditunggu 22 hari Ya, kira-kira 22 hari itu biasanya keberhasilan itu akan kelihatan kalau ini layu biasanya enggak berhasil tapi kali ini terlihat mata tunas sudah tumbuh dengan baik Ya di tiap-tiap ruas Ya, ini banyak Ini kelihatan sehat dan segar bahkan daunnya enggak lepas daun yang dari awal Langkah ketujuh di usia 2 bulan paling aman membuka plastik ya, pengikat antara batang atas dan batang bawah itu 2 bulan itu titik yang paling aman ya, karena ibarat lem itu sudah merekat kuat dan ini daun-daunnya sudah jadi dan sudah dewasa sehingga apa tingkat keberhasilannya sangat baik sangat tinggi usah saya ya, kita pelan-pelan ini kita buka plastiknya sehingga mengurangi kelembapan karena ini sudah sudah berhasil kemudian yang kedelapan adalah perawatan perawatan biasa kita pemupukan pemupukan daun pemupukan akar biar selalu tumbuh dengan subur demikian sahabat youtube terima kasih kunjungannya jangan lupa tekan like subscribe dan simbol loncengnya ya terima kasih kehadirannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati